Kondisi SDN Keramat 1 Bangkalan, salah satu sekolah yang ada di daerah Bangkalan Kota saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Beginilah kondisi tiga ruang kelas UPTD SDN Keramat 1 Bangkalan, sekolah negeri yang berada di wilayah kecamatan Bangkalan Kota. Tiga ruang kelas tersebut beratapkan langit dengan kayu-kayunya yang sudah lapu, dan tembok bangunan yang sudah mulai keropos karena hujan dan panas. Untuk sementara waktu, siswa di dua ruang kelas yang terbengkalai terpaksa dipindahkan ke ruang perpustakaan, meskipun kondisi ruang perpustakaan tidak layak untuk dijadikan kegiatan belajar-mengajar, dan satu lagi menggunakan ruang kelas TK yang ada di desa tersebut. Pihak sekolah berharap nantinya ada kebijakan dari pemerintah untuk seyoknya memprioritaskan perbaikan ruang kelas DSD Keramat 1 Bangkalan. Hal ini dikarenakan ruang kelas yang digunakan siswa untuk belajar kondisinya juga sangat mengkhawatirkan, dan juga membahayakan siswa dan guru pengajar. Ya Pak, pertanyaan dengan sekolah pertama satu yang sebesar parah yang siswa berapa lama? Diperkirakan sekitar lima tahunan. Ini ada berapa kelas? Yang parah itu tiga kelas. Itu enggak bisa digunakan kembali ya Pak? Nah yang dua itu enggak bisa sama sekali, yang satu-satu ruang itu diperbaiki, sehingga bisa digunakan untuk kejalanan-kejalan-kejalan walaupun secara terpaksa, karena tidak ada tempat lagi untuk di tempatnya kegiatan belajar-kejalan. Korwil Desdik Bangkalan membenarkan kondisi rusaknya SD Keramat 1 Bangkalan, sedangkan di Bangkalan sendiri ada 20 persen sekolah SD yang kondisinya rusak, baik kategori ringan, sedang maupun parah. Mudah-mudahan tahun ini SD Keramat 1 mendapatkan prioritas perbaikannya kelas. Khusus di Kecamatan Bangkalan itu kira-kira 20 persen yang rusak dengan angka sekitar enam sekolah. Enam sekolah itu berbagi berat, ringan, dan sedang. Sedangkan itu saya harap sebagai korwil, di tahun 2023 ini, operator Dapodik betul-betul memberikan fakta yang sesuai dengan di lapangan, apakah itu nanti memang betul-betul sekolah kita ini rusak, berat, atau ringan. Ini penting karena nanti bagaimanapun akan disingkronkan dengan Krishna yang ada di Dinas Pendidikan Kebuatan Bangkalan. Kondisi sekolah Keramat 1 Bangkalan menjadi salah satu potret suram dunia pendidikan. Bagaimana generasi anak bangsa dapat meningkatkan kualitasnya, sedangkan sarana dan prasarana pendukung utamanya di bidang pendidikan jauh dikatakan layak dan mampu.